ya halo teman-teman berjumpa lagi dengan saya di rayudi channel salam sukses ya buat teman-teman semuanya semoga selalu diberikan kesehatan yang sesehat-sehatnya amin 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 video kali ini teman-teman saya mau berbagi lagi ya Bagaimana caranya kita mengetahui ya kondisi shock breaker di mobil kita apakah masih layak pakai masih bagus atau sudah minta diganti nah teman-teman simak aja ya beberapa menit kedepan saya coba akan jelaskan karena shock breaker ini ya bisa juga menyebabkan mobil kita linglung ya jadi mobil kadang kayak orang-orang jalan lagi mabok gimana sih jadi mobil tuh linglung jadi suka lari-lari maksudnya itu karena pengaruh shock breaker ya jadi saya akan jelaskan sama teman-teman sejauh yang saya pahami mengenai shock breaker ya mudah-mudahan teman-teman bisa nanti mendapat manfaat ya terutama bagi yang masih awam pemilik mobil supaya kita nanti kalau mobilnya kita masuk bengkel ya kita bisa mengetes sendiri ya teman-temannya Oke sekarang sebelum kita lanjut teman-teman mohon dukungannya untuk channel ini ya jangan lupa teman-teman untuk bantu-bantu subscribe dan juga hidupkan notifikasinya dan saya ucapkan terima kasih banyak Oke teman-teman jadi disini saya akan mengetes dulu ya yang sisi sebelah sini paling pojok ini untuk Mercy ya teman-teman ya sobraker untuk Mercy ya sekarang saya akan tes dulu yang sebelah kanan paling pojok yang Mercy ya Oke teman-teman perhatikan ya ini kalau misalnya dia masih bagus ya dia harus kembalinya cepat ya jadi waktu saya tekan ini kembalinya harus cepat tidak boleh lambat kalau dia lambat berarti sobraker ini sudah mulai lemah ya tapi masih bisa dipakai maksudnya belum terlalu parah kerusakannya tapi kalau dia baliknya cepat berarti kategorinya sobraker ini masih dalam kondisi baik ya teman-teman ya saya coba tekan dulu ya ya coba lihat nah ini kalau teman-teman perhatikan ya ini kembalinya lambat ya teman-teman ya jadi dia tetap balik cuma lambat teman-teman lihat ya nah nah harusnya ini lebih cepat lagi ya jadi ini sebetulnya sobraker untuk Mercy ini kategorinya masih bisa dipakai ya cuman memang sudah mulai agak ada gejala kerusakan ya sudah mulai bocor apalagi kalau pas kita tekan gitu ya enggak ada tenaga langsung masuk Nah itu sudah rusak tapi ya itu udah parah berarti sekarang kita pindah ke sebelah sini satu lagi ini tuh Honda City satu lagi ya ini untuk Honda City ya teman-teman ya untuk Honda sobraker depannya ya ini buat yang sebelah kanan ya oke sekarang disini saya coba ya teman-teman ya lihat ya tetepkan dia kalau masih bagus ini tetap kembali saya juga sama ya harus cepat itu masih balik kan cuman lama ya teman-teman ya pelan ya nah kita tunggu dia sampai dia berhenti dimana nih sampai habis apa enggak jadi sobraker ini teman-teman bisa mengakibatkan ya mobil kita tuh linglung ya jadi kalau lagi jalan tuh kadang suka merasa kayak nah gitu ya jadi kayak suka buang kiri buang kanan tapi sedikit ya jadi kita nggak nyaman teman-teman nah ini sama ya kategorinya ini belum terlalu parah kerusakannya tapi sudah menunjukkan gejala-gejala kerusakan hanya masih bisa dipakai coba satu lagi ya yang ini tadi tadi sebelah kanan sekarang yang sebelah kirinya ya nah ini ya kita coba ya tekan nah ini saya tidak terlalu pakai tenaga ya teman-teman ya nah perhatikan nah ini udah nggak balik ya dia sudah tidak balik lagi teman-teman nah berarti ini boleh dibilang sudah rusak ya ini sudah rusak teman-teman jadi teman-teman kalau pengen tahu lagi di bengkel ya pengen coba ya kayak gitu ya kita tekan kita lepas kode baliknya masih cepet artinya perso mereka itu masih bagus tapi kalau dia sudah nggak balik apalagi kayak gini ya udah stop di sini berarti ini sudah bermasalah nah untuk sobraker nya informasi buat teman-teman ya kalau mau ganti misalnya depan ya jangan cuma ganti satu ya kita harus ganti semuanya kiri-kanan ya jangan lupa juga mengecek bagian belakangnya sekarang coba kita lihat yang belakang ya untuk Avanza nah ini untuk Avanza ya teman-temannya shock breaker belakang untuk mobil Avanza ini ya coba kita tes lepas ya kalau dia masih ada tenaga kita tekan aja gini ya nah ini masih dengan tenaga ya kemudian coba kita lepas sama ya dia kembalinya sama melihat ya lepas nah ini masih cepat baliknya berarti ini masih oke ya masih bisa dipakai jadi walaupun teman-teman teman-teman sombamanya nih sobraker kita rusak mau cari yang second yang copotan gitu ya cara copotannya gitu aja tekan coba lihat baliknya ya cepat ya coba lagi nah beda kan ini cepat baliknya coba satu lagi ya nah ini sama ya teman-teman ya coba kita tekan belepas nah beda kan kebalinya juga lama kan tuh nah jadi kurang lebih cara kita mencobanya seperti itu ya tidak terlalu sulit kita mengetes sobraker kita kalau dia yang pakai oli pasti disini sudah banjir nih banyak oli ya kan cuma karena ini pakai gas jadi dia hanya bocor gasnya saja kemudian kalau misalnya teman-teman pingin servis gitu ya pingin servis bisa aja di servis ya bukan nggak bisa cuman harus di spesialis sobraker yang sudah ahli ya di bidangnya itu masih bisa di servis dengan catatan ini tidak boleh baret ya teman-teman ya ini nah ini kan ini lihat nih ya ini nggak boleh ada baret disini kalau disini ada baret percuma ya lebih baik gantikan saja dengan yang baru teman-teman oke ya teman-teman ya jadi seperti itu aja sedikit saya berbagi dengan teman-teman ya informasi kita bagaimana caranya mengetes sobraker depan atau belakang terima kasih teman-teman sudah menonton ini cuma sedikit berbagi pengalaman aja mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sampai ketemu lagi di video yang akan datang salam sukses buat teman-teman semuanya bye asal 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 waduh udah siap jangan lupa like comment subscribe guys apa kok aja lah waduh aja lah selamat menikmati selamat menikmati